Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Benji Studio Sebelum lo denger atau nonton video ini Alangkah baiknya subscribe dulu channel Benji Studio Follow instagramnya Benji Studio Mungkin tiktok ntar juga kali Gue joget-jogetan kali Kita lihat aja Seberapa malunya apa enggak gue Kali ini Balik di Segmen podcast BNN Gue pengen tau Menurut lo BNN itu Apa Nanti kita bahas Enggak sih Masuh dikasih tau Gue agak-agak merinding Padahal gue gak mau ngapa-ngapain Dia aja udah ngeri Botak licin kak Takutnya kan Takutnya kan Kita lagi Bareng Vokalis dan gitaris Bandnya baru rilis di Platform digital Recording disini IP Disini Dia Tinggalnya Namanya di Pengasinan Lo bayangin tuh Lo bayangin daerahnya jualan Asinan semua Kalah tuh Bogor Oke Kita bareng sama Ezi Sehat nih Alhamdulillah Setelah sekian lama Kita tidak berjumpa ya Mas Adi Enggak sih Lo kesini mulu Cuma Saya punya bayi Jadi Terbatas Anak kedua guys Makanya Krut-krut disini Mulai keliatan Banyak Tapi jadi kayak aril Nggak beda dong Jangan disamain Gimana sih Kegiatannya selama pandemi Udah Mau dua tahun Udah dua tahun Eh setahun Setahun Hampir dua tahun sih Setahun setengah lah ya Setahun setengah Dari 2019 kan Kita Cuma latihan aja Ada sebenernya Mas Adi Ada Tetep ada panggung-panggung Yang sesuai prokes kan Jadi tetep manggung Dan selain itu juga gue Lanjutin kuliah gue kan Biar lulus Biar fokus Biar fokus Tapi tenang Saya tujuh tahun Tetap Bertanggung jawab Tujuh tahun punya studio Punya podcast kan Gue juga akan gitu Tenang Jangan ditiru Lebih cepet Beli ijazah Gue agak nyusah Kuliah Kalau kayak gitu Aduh Baru mulai Udah penyuluhan Yang negatif Ya gitu Mas Adi Gue Gue ngeband Manggung Manggung beberapa Kali lah Di beberapa tempat temen Yang emang Prokesnya terpercaya Asik Terpercaya Tapi semuanya Balik sugesti ya Sugesti Sugesti negatif Sugesti Kesehatan kita Sugesti Kesehatan kita Terus gue kuliah Itu itu aja sih Mas Adi Sama pacaran Baling Oh iya Gak apa-apa Selama masih positif Bahaya Jangan ke reski Reski ada di video sebelumnya Nanti kita taro Pak thumbnail lah Mukanya semua Ezi ini Baru ngerilis Dengan bandnya Yang bernama Dim Dim Yang bergenre apa sih Gue juga bingung Jelasinnya Mas Adi Karena Karena banyak Referensinya kan Jadi gue bilangnya Alternatif aja Dan suara gue Mid Jadi alternatif Enggak Hai Enggak low Ya pokoknya Ezi pernah ngomong sama gue Lagu Satu lagu Dim itu Sakit Isi liriknya Sakit hati Tapi kita goyang Yoi Untuk menikmati Segala hal yang Tidak sesuai Dengan ekspektasi Sebelum tiktok ada Dia sudah bergoyang-goyang Saya dansa Tap-tap Dengan beberapa pedal Banyak sekali Tapi lu analog Segitu analognya ya Sebenernya Pengennya yang Simple-simple aja Mas Adi Cuma kan Pernah nyobain Yang digital-digital Ini ngomongin pedal ya Pernah nyobain Yang digital-digital juga Cuman kayaknya Soundnya kurang deh Terus gue pengennya Yang aneh-aneh kan Jenis-jenis Suaranya Sekalipun gue main gitar Gue pengen ada suara keyboardnya juga Gue pengen ada suara setannya juga Pokoknya Imajinasi lo Luas deh Pokoknya Nggak sebenernya Dasarnya adalah Gue nggak bisa main gitar Jago-jago banget Jadi gue supportnya Pake efek Jadi lo nggak bisa yang Iya gitu-gitu Yang kayak Swiping-swiping gitu Nggak bisa Kayak reski itu Nggak bisa Jadi Jadi Kalau reski Licik Dia ngakalin Lebih licik lagi Dia Pertama kali Gue kenal lazy itu Di band sebelumnya malah Iya di Di Chomsky Di Chomsky teori Dia lagi Ikut Super Apa nama itu Kompetisi apa Kompetisi itu Kompetisi Band Rock gitu Cuma yang isinya Anak metal Dia latihan Disini Malamnya langsung Audisi Langsung audisi Gitu Sore gue latihan Terus malamnya audisi Sebenernya udah Diceritain reski itu Udah sempet ceritain Gue punya temen Gini-gini-gini Akhirnya ketemu Sekali Dua kali Baru dia latihan sama Si Dim ini Sama Chomsky awalnya Masih Tapi berapa Setelah Hampir setahun gitu Nggak kan Nggak nyampe Lo langsung bawa Dim kesini Iya itu gue sama Itu 2000 berapa sih mas Ada 2000 Studio baru Kayak itu sih 18 2016 sih Nggak mungkin Maksud sih 18 2017 nggak Nggak 18 18 18 akhir Desember-desemberan gitu Apply belum masuk Oh Jadinya kita bahas Chomsky apa Dim Nggak tau Emang segitu Di garis bawahnya Nggak kan Nggak lah Eh bahas Dim lah Santai Bahas Dim lah Yang baru rilis Tapi Karena Karena Chomsky tadi Drumernya jadi Recording disini Recording disini Alhamdulillah Apa Networking tetap Jalan Iklan Iklan Nanti pasti saya sleepin Iklan Pelatihan disini Ya kebanyakan Yang keras-keras ya Hampir 60-70% Nah beliau Pelatihan Dengan Warna yang jarang saya denger nih Dari luar saya dengerin aja Saya dengerin Baru udah mulai kita ngobrol-ngobrol ya Iya abis itu langsung ngobrol kita Ngobrol-ngobrol banyak Gue nanya-nanya soal Demo Waktu itu Ya Awalnya demo dulu Terus akhirnya Mikirin tracking Nah gue mikirnya masih mau jalan kan itu band Ternyata Enggak Oh iya Sebenernya mau jalan Tapi Tapi gak oke Tapi kan recording lo disini Chomsky Iya recording Masih di studio yang lama tuh Dia saksi hidup Studio yang lama Perjalanan studio ini Asing Apa Yang muatnya cuma buat drum doang Di lantai tiga Operatornya juga Miring Bentuknya Pokoknya Memanfaatkan Space yang ada Iya space yang ada Sampai akhirnya Dim Oh bukan dia yang merawanin Bukan dia yang merawanin Apa tuh Studio lantai tiga Bukan Gue merawanin Gibson mas Oh iya Gue merawanin Gibson Sama Fox AC30 tuh Dua-duanya Gue nyobainnya disini Gila Untuk Mas Ado Tapi gitar saya Saya jual ke dia Iya PRS Abis rekaman tuh Mas Ado Gue nanyain PRS Def Navarro Masih ada Masih ada dong Sayangan Itu rencananya untuk EP kedua nanti Oke 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 Tapi itu Signature Eh Finishingnya doang di Korea Ternyata sih Oh iya Mas Ado Dia Produksinya Sidoarjo katanya Katanya Oh berarti Berarti pada dasarnya Bahan kasarnya tuh di Indonesia Di selesai ini Korea tuh berarti partisinya aja Intinya ya Bahan Kayu disini Bagus-bagus Banget Bagus banget Mereka lebih terpercaya aja Kayaknya Karena kita baru juga kan Di industri ini Asik di industri ini Soalnya industri Kuliahnya apa Kuliahnya apa Bahasa industri Bahas Dim Terbentuk Dari kapan Nah Ini agak panjang Gak apa-apa ya Gak apa-apa dong Podcast Durasi 2 jam BNN BNN apa BNN BNJ Ngalorengidul BNJ Ngalorengidul Kan gue kasih tau kan Ya jadi Dim tuh Terbentuk di kampus Tadinya Gue bosen Sama Chomsky Karena progressnya Lambat kan Cenderung lambat Pada saat itu Terus Gue iseng Gue ngeliat ada Maba Waktu itu Gue 2017 Kalau misalnya 2016 2016 Atau 2017 Gue ngeliat ada Maba tuh Namanya Jody Ini orang culun banget Tapi main gitarnya Menurut gue Indah gitu Saat itu Terus gue Berpikir Eh lu main gitar lagi Denggak main gitar lagi Sampai pada suatu hari Dia putus sama pacarnya Lagi galau tuh Di lapangan basket Gue samperin Gue bilang Ayo lah Coba lu genjreng Gue nyanyi Gue banyak catatan lirik Nih Gue bilang gitu Terus itu Dia genjreng Terus dia Mungkin merasa aneh Ini senior Ngapain sih Gangguin gue Terus abis Abis jadi lagu itu Mungkin dia seneng Terus dia nawarin Jadi lagu Lagu pertama Lahir sebagai Dari Dim Lahir dari Ezi dan Ezi dan Jody Sebagai Sebagai duo itu ya Sebagai duo itu Apa tuh lagu pertamanya Gue juga lupa Oh belum Jadi Jadi lagu yang di lapangan itu Akhirnya gak dimainin juga Oh gak dimainin Cuma Ngetes si Jody aja Ngetes si Jody aja Kalau Jody tidak berbakat Gila jadi Tidak lahir sih Dim So ada bakatnya banget Gue Ada dong kan namanya Ezi IMB Indonesia mencari Benji Boleh 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 Aduh Ngasih saya ide lagi Saya ngedit Kalau di edit ini Kalau ada segmen baru lagi Pusing Iya gitu Terus akhirnya Dia nawarin untuk Ayo ini ada lomba Di radio-radio kampus Era FM namanya Ikut Terus nongkrong di Si kosannya Jody Akhirnya baru itu bikin lagu pertama Bikin lagu pertama Itu jadi Terus daftar Eh ternyata menang Jadi Kan ada tiga tuh Nominasinya Juara satu Yang Yang paling Apa itu namanya Yang paling Orang-orang paling seneng deh itu Gue ngejar like Sabtu itu Sampai ada yang beli like Segitu kan Wih dih Gue ngejarnya itu Karena gue pikir Ih gila Ben Gue apaan sih Gitu kan Ternyata menang Jadi udah 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 likesnya Masuk tiga besar Terus Ya itu ternyata Dim menang Gitu Tapi udah dikasih nama Dim Udah udah Pada saat di kosannya si Jody itu Oh udah kasih nama Dim Apa artinya sih Gue juga sampai sekarang Baru sekarang nih Nanya kayaknya Jadi waktu itu Kan tadinya Nyari-nyari nama yang Apa gitu Yang keren Yang keci Cuma pada saat itu Akhirnya malam Malam-malam Kosan Jody Abis dimarin sama tetangganya Gara-gara kita gitaran Berisik Tetangga kosan ya Tetangga kosan Terus gue mikir Ini Dim Dim aja nih Dim Dim apaan artinya ya Baru gue cari Jadi ada namanya dulu Baru gue cari Artinya tuh Mempertimbangkan Gitu Bukan lampu dim Bukan Karena kependekan Dan gue seneng Ada dua huruf Yang tabrakan gitu Bisa diapa-apain Juga kan Untuk dibikin Nanti desain-desain Juga lo balik-balikin Kayaknya kan Yoi Itu doang Apa pantat-pantatan Kayak logo kapa Yoi Angels and airwaves Oh iya Oke 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 Apa Gitu-gitu Yaudah Dan dibalik itu Juga sebetulnya Pas udah ketemu Raffi Si Sekampus juga Raffi Sekampus juga Raffi Eh ketemu Iya bener Udah jadi nama Diem Terus ketemu Raffi Oh enggak deh Itu beda Itu nama Instagram Mas Adoy Jadi kita di-chankin gitu Yaudah Lu kan band baru Lu gak usah ikut acara kita lah Siapin mental dulu aja Yang banyak Oh gitu Gue kesel kan Yaudah bikin Bikin Instagramnya Namanya Diem Yurtot Jadi lu pikirin dulu Nah itu juga Kenapa dinamain Diem Yurtot Itu karena itu Mas Adoy Maksudnya karena Di Apa Dianggap sebelah mata ya Ya gitu lah Anak baru nih Kalau misalkan Dia udah nonton gitu Terserah deh Mau ngecengin Mau apa Tapi kan Gue belum punya panggung Belum melihat gue Belum main tas Kalau emang pada akhirnya Lu gak suka Atau gue mainnya saks gitu Terserah lo Siapa tuh orangnya Gue juga lupa Ada DL Ini Ini apa namanya Kayak Senior Bukan Jadi bukan orang Dia Gue lupa namanya Tapi Yang membawa itu Ada inisialnya DL Oh gitu Letter gitu Udah tau lah Lo sekusur organisasinya Organisasinya udah tau lah Ya pokoknya itulah Ya itu dari 2016 Menang Menang di radio Terus Di undang-undang Akhirnya gue ada Gambang dulu tuh Sama Chomsky Sebelum Dim Akhirnya Akhirnya jadi band Chomsky nya mulai mundur tuh Pelan-pelan Gue mulai serius sama Sama Dim Gue pikir Kayaknya ini Mendingan jadi band deh Padahal udah ada satu lagu tuh Satu lagu akustikan Berdua Dua gitar Tadinya formasi emang mau akustik? Enggak Oh Akhirnya mau kayak Jadinya Pak Pepe gitu Gue Gue mikirnya tuh ya Sejujurnya ya Pas ngajak Jody Ini anak culun banget Gue pengen dia kerenan dikit Karena dia main gitarnya jago Dan gue seneng Tapi nanti kita undang sih Jody Sampai sekarang tidak keren Masih saja Tapi lebih seru Seru Mulai Mulai nyamu Mulai bergoyang Mulai bergoyang Karena dia nyari koreografi itu Di Google Tapi emang Jody sungguh pemalu Sungguh pemalu Sangat pemalu Sangat Sangat Getau ya Gue ketemu orang kayaknya Pure baru dia doang deh Sama sih Orang Zaman sekarang Diam gitu Diam dan beneran Diam masa dulu Mending kalau Lagi nongkrong Bareng Separuh cowok Separuh cewek Nah ini cowok semua Dia diem Tetep diem aja Gatau Nahan berak Terus Ketemu Raffi Oh udah mulai agak Arah-arah serius Nah ini pas ketemu Raffi juga Beda lagi tuh Kan jadi Chomsky mulai mundur Gue mulai serius sama diam Terus gue mutuskan untuk Gue bilang ke Jody Kayaknya materi kita Enakan jadi band deh Gitu Lu setuju gak Ya gue setuju Gue pengen banget sih ngeband Sekalipun gak se Gak se Semangat itu dia kan Dengan ekspresnya dia kan Gitu Pura-pura ya Depan lo ya Lo tanya lagi tuh Jangan sekarang pura-pura Dia tuh aneh deh Makanya ntar mau ke undang Harus ngomong Kayaknya dibanding ngomongin Dim gue pengen ngomongin dia Jangan Jangan Yaudah Karena nongkrong lagi kan Kehidupan berjalan seperti biasa Sampai pada akhirnya Ditongkrongan itu Anak-anak kan emang biasa tuh Nongkrong rame-rame Di depan jurusan tuh Terus ada nih si Raffi Dia tuh malesnya setengah mati Masa Dwi Boca paling mager Boca paling mager Dia disuruh ngangkat kaki Kalau dia males Nggak kalau diangkat Iya Udah tuh Dia minta rokok Anak-anak mau jalan Dia bilang Enggak Gue males Terus dicengin tuh Ah lo Kerja doang lo Pada saat itu Anak-anak udah lulus Beberapa Eh dia udah lulus Anak-anak belum Gue juga belum kan Sampai saat ini Cuma nongkrongnya di kampus Cuma nongkrongnya masih di kampus Karena masih pengangguran Sombong ya Udah kerja nongkrongnya di kampus Jadi cengannya pada saat itu Siapa suruh lulus duluan gitu Oh iya Malah dia yang salah Kalau dia yang salah Dia minoritas Akhirnya gue yang minoritas Matalah rokok Terus dia dicengin Ah lo Udah lulus doang Kerja doang Nggak ini Rokoknya minta Terus gue nanya tuh Ekspresinya ngambek kan Balik Gue pikir besoknya Nggak bakal datang lagi Dalam kepala gue tuh gitu Dan sebelumnya Emang dia udah ngajakin Nggak jakin buat ngeband Terus besoknya Ternyata dia datang lagi Dari ujung jurusan tuh Dari lorong Dia teriak-teriak Weh gue bawa rokok nih Anjing siapa yang mau minta rokok Terus gue mikir Ini menarik nih orang nih Dalam artian Tapi lu tau dia main drum Dia tau Gue tau dia main drum Karena dari Dari baru Masuk kampus Dia udah ngajakin ngeband kan Ngomongin di si gitak gitu Terus gue nggak mau Karena dia kayak wibu Padahal nggak ngobrolin Padahal nggak ngobrolin Anjing juga Cuma menurut gue Dia wibu Ya dia teriak-teriak tuh Siapa yang mau minta rokok gue nih Terus gue mikir Yang dalam kepala gue Langsung terbesit adalah Gue pikir orang yang dicengin tuh Bakalan ngambek Terus dia baper gitu aja Tapi ternyata Dia masih mau dengerin orang gitu Kalau emang itu positif buat dia Dia masih mau Masih mau jadikan itu input Terus dia berubah Dan gue Dan gue lebih butuh persoalanin kayak gitu Gue pikir Terus menjak saat itu Yaudah ya ngeband gitu Yang belum tau Ini dari tadi ngomongin kampus Ezi kuliah di WNJ ya Kita ngomongin Depan Apa Depan fakultas Fakultas kuliahnya dimana Di WNJ Tengkrongan gue di beach Tapi sekarang mungkin Lu nggak akan menemukan itu sih Udah hancur soalnya Gue pernah ke WNJ sekali Kanterin Bini gue Pas masih pacaran Ke Perpusnya Minjem Pokoknya Ke Perpus lah Minjem Minjem KTM Si Patem Ada Teman gue Iya sekali doang udah kesitu Nah itu di samping Perpus Pas ada Turunan gitu lah Bahwa di berapa sih 2014 gue Iya itu pas Pas gue masuk ke kampus 2014 Belum kenal kita Saya juga belum kepikiran bikin studio Awal-awal merintis Terus yang main bass Formasi awal Formasi awal Iya langsung Oh tadinya gak pake basis Tadinya gak ada basis Nyari basis kan Bingung tuh gak ada yang cocok Nyari temen-temen kampus Yang ini kayaknya Terlalu keras udah gitu Keras dalam artian Selera musiknya terlalu keras gitu Dan gue juga mikirnya Enggak ini dia bukan orang yang bisa gue arahin gitu Gue sadar itu gitu Mas Adui Akhirnya gue mikir siapa ya Siapa ya Gue mikir apply Apply kan Jadi apply itu tetangga gue guys Asik Temen nongkrong Tetangga tetangga gue dia Tetangga mas Adui Temen nongkrong gue Dan dia gak main bass Mas Adui Dia mainnya gitar Tapi tonenya asik Nah itu Emang lo bentuk apa Emang dia Ngebentuk sendiri aja Nah anehnya gue didim adalah Gue gak pengen Gue gak terlalu pengen Bikin band sih sebetulnya Gue cuma seneng musik Dan gue tau orang-orang yang suka musik gitu Dengan kepribadian yang menurut gue cukup Baik Gue pengen ngebentuk diri gue Dan gue pengen punya temen yang Mau ngebentuk dirinya juga gitu Dan gue ngeliat itu di Di Jody, Raffi, dan Apply Apply itu basis yang akan masuk Ini gue ceritain Posisinya belum ditarik Posisinya belum ditarik Apalagi pada saat itu tuh Masih main gitar banget kan Dan gue tau dia mainnya metal Anaknya ngulik banget Mas Adui Tapi doyannya di Adams Doyannya di Adams Dia di Adams Oh enggak Paling-paling Dia tuh Hero-nya dia Music hero-nya dia tuh Aduh lupa gue The Brandals Music hero-nya dia tuh Gitu Gue taunya dia tuh seneng ngulik Dan gue dikenalin beberapa band indie sama dia Sampai gue tau Thor Wow Dulu namanya tornografi Tapi dia nyebutnya Thor Ada CD-nya Dan gue pikir ini orang luas banget Dan gue gak ngeliat dia punya Punya semangat untuk hidup lagi gitu Gue ngerasa dia kayak udah mati tuh Mas Adui Sejujurnya Lu boleh tanya Sama kayak Jody dong Sama kayak Enggak, kalau Jody kan belum terbentuk Kalau Apply kayak udah Udah fase hidup gue udah berhenti gitu Oh gitu Gue ngeliatin gitu Cuma Cuma ngejalanin ya Kerja pulang Rongkrong Iya Itu aja udah Dan sekali-kalinya gue tau dia Ngerasa hidup tuh Pas gue ngeband sama Sama band metal gue yang dulu Sama drummer gue Sama Renal Ya udah terus gue ngerasa Ih ini orang Oke banget nih gitu Dan gak masalah Sebenernya Alatnya apa Lu tetap bisa main metal kok Dengan main bass Terus gue akan membuktikan itu Gue bilang gitu Terus tadi gak mau Mas Adui Karena dia ngerasa Ah ini anak WNJ Pinter-pinter Gue kan Cuma Apply gitu Dia mikirnya pada saat itu kayak gitu Gue ngecenginnya adalah Karena Apply yang gak enakan Setiap latihan studio Gue bilang Lu gak usah bayar Lu bukan personil Gak usah sosokan bertanggung jawab Gue Gak bilang gitu Mas Adui Gak usah sosokan bertanggung jawab Sekali Ya Gak diterima Eh Diterima sama dia Dia gak bayar Dua kali Terus yang ketiga kali Udah ini gue bayar Gak usah Ngapain lu bukan personil Kecuali lu mau jadi personil Drama-drama anak band Pas kelar latihan Ada yang Udah gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gue yang pusing Lalu ngeluarin gue ocapan semua Ribat ya Padahal mentara aja ya Curhatan abang-abang penjaga studio Kalau dia enggak Udah pasin aja lu sama lu sih Udah pasin aja Terus akhirnya Akhirnya satu hari itu Berapa kali latihan? Tiga kali Si apply langsung di Langsung di rek Tiga kali setelah manggung Sekali Empat kali berarti Sekali latihan Manggung sekali Mungkin dia juga seneng kali ya Seru gitu Manggung pertama juga di bar kan Waktu sama apply Habis itu Balik Tiga kali latihan Latihan ketiga Dia bilang Udah nih gue bayar Gak usah Lu bukan personil Udah gue bayar Ngapain sih lu sih gitu Berarti lu jadi personil ya Iya udah ya Gara-gara itu dia jadi personil Gara-gara itu Gara-gara bayar Gara-gara gue paksa Terus Dua ribu berapa tuh Udah formasi berempat Formasi berempat Tuh seinget gue 2018 2018 Pertengahan Kalau masalah apa 2019 2018 sih Kalau Experience lo Recording di Benji Gimana Oh gitu Ya gue akan rekaman di Benji tuh 2020 ya mas Adi 2020 2020 Pertengahan tuh Apa ya Benji tuh Gue ngerasanya bedanya Sama studio-studio lain Lebih ke Ngurusin alatnya sih Mas Adi Pertama Karena Yang gue rasain sendiri Kalau studio-studio lain kan Lu Ngerusakin alat Lu harus ganti gitu Kayak Waktu dimelatihan Rafi tuh Ngejebolin Kick drum Ngejebolin Bass drum Yang itu Sebenernya udah dua kali Ada satu lagi Ben Sama Ada satu lagi tuh Mas Adi Dia pas masuk Gue masuk Pucet gitu Bang Jebol bang Udah gak apa-apa Ntar ya gue ganti dulu Udah Tenang aja Tenang Gue ganti berapa bang Udah udah Enggak Enggak Belum gue ceritain Kalau gue Ada stock skin banyak Jadi Menurut gue sih Lo latihan itu Ngerusak Ngematahin stick Putusin senar Sama Simbal So Retak Rek gitu Menurut gue Apes Jadi Ya namanya dia lagi latihan Ya kan Namanya dia lagi latihan Kena apesnya Jangan dibeban Menurut gue Jangan dibebanin lagi Ya itu gimana caranya gue Adain kos Buat Yang direntalin itu Ya gitu Mungkin gue aneh sendiri Tapi Ya gak tau kenapa Emang niat gue Kayak gitu Dari awal sih Itu sih Masa Adi juga bilangnya gitu Lagi apes aja Udah santai aja Tenang aja Karena biasanya Pernah kan Waktu itu kayak gitu juga Dan Dan ya emang ganti Sekalipun Enggak Enggak full harga Terus Ya gue ngerasanya Beda aja gitu Itu dari alat kan Pertama Terus Pas gue rekaman tuh Dari Gue rekaman Dua kali loh Iya dua kali Sebagai Satu Sebagai Comski Sama sebagai Dim Waktu masih Studio masih di sebelah Saksi hidupnya Dia belum Sebelum dirobohin Studio lama Ya itu Dari Dari itu aja Waktu Alat tuh juga udah banyak banget kan Waktu itu Tapi masih PRS ya Belum Gipsen ya Mas Adi Belum Terus gue pindah kesini Ya Dengan persiapan yang Matang Gue sih Gue sih ngeklaim Kalau Dim tuh persiapannya matang Buat Buat rekaman Jadinya Udah tau mau pake apa aja Dan gue diperlakukannya juga Sebagai Sebagai rekan kerja Sebagai temen ngobrol Gue juga jadinya Banyak ngobrol kan Sama lu Sama Mas Pemil juga Sama Resky juga Ya udah disediain Apa yang Apa yang gue butuh Sampai gue bikin Mapping Buat gitar gue sendiri Dia konsul dulu Sebelum mulai Sebelum mulai semuanya ya Sebelum mulai bikin guide Dia konsul soal Apa Pedal dia tuh Yang segede Apa Pizza limo Repot ya Butuhnya apa Udah Pemil nanya dia Butuhnya apa Ya udah dikurang-kurangin Sampai akhirnya Legowo Karena itu tadi Ngobrol Ngobrol Dan kesiapan Si bandnya juga Yang harus dipertimbangkan Jangan cuma nyalahin Jangan cuma nyalahin Studionya Atau sound engineernya sih Menurut gue Gitu Jadi Emang Kalau sudut pandang gue Semuanya balik Ke source Kita udah Maksimalin Disini Source Gearsnya Tinggal Source si Playernya Gitu Jadi Dikomunikasikan dengan baik Menurut lo Berarti juga Mindset lo udah berubah kan Recording itu Yang penting tuh Emang Pre-nya Ya Yang penting pre-nya Sebelumnya Pas recordingnya udah siap semua Ya pas recording udah tinggal Kesiapan lo sama si Sama si Personel yang lain Personel yang lain Dan engineernya lo harus percaya sama dia juga Karena dia bagian dari tim Udah mateng lagu juga udah mateng Ya tetep ada perubahan dikit-dikit Tetep ada perubahan dikit Wajar itu Jadi kalau gue Kenapa nyiapin semuanya maksimal Ya karena Menurut gue Ini Yang Karya yang dibikin Dengan maksimal Yang akan didengarkan Ke anak cucu nanti Gitu Jadi Paling gak Gue Memaksimalkan yang gue bisa Klien juga puas Gitu Luar dari sini Gue puas banget sih mas Ado Alhamdulillah Dan disamping itu Kadang anak band lupa Kalau misalkan ada Sudut pandang Orang lu harus ada Sudut pandang ketiga juga Di bandnya dia Biar lebih Biar lebih ciamik Bahasnya ciamik ya Anak basah Anak basah Tapi menurut lo Gue ada satu pertanyaan Gue sih Sampai sekarang masih anak band Cuma udah gak Ngoyo lagi Kayak dulu Menurut lo Anak band itu Harus punya role model gak sih Penting gak Enggak bukan Sosok role model itu Gue jawabnya gini Anak band itu harus tau Ini Back sound Anak band Ya Nah sekalian kita tongolin Apa Namanya Dream band Dream band Masih SD kali lo Itu back sound apa ya mas Ado Lupa Lupa Gue juga Apa dream band kali Indy face Indy face gitu kan Oh iya Indy face Anak band Ayo masuk 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 Apa tadi mas tadi Anak band itu Penting gak punya role model Buat gue pribadi Penting banget Penting banget Karena Enggak mungkin Pertama gak mungkin Lo bisa Bisa bikin Bisa bikin musik Tanpa Ada sesuatu Yang belum pernah lo denger Atau belum pernah lo liat Belum pernah lo konsumsi Sebelumnya Gak mungkin Lo Ngelakuin Sesuatu Yang Gak ada Kalau bukan karena idola Bukan karena idola Originalitas itu Bullshit lah Sekarang-sekarang ini Gitu Di era Asik ngomongin era Gitu Iya maksudnya Semua Semua genre Udah ada Kita cuma Kita cuma bikin Bikin Sesuatu yang Beda Sedikit lebih beda Dari yang udah ada aja Gitu Mas Hadwi Mau Ya orang-orang Mau bilang suara Gue kayak Alex Turner Juga Bodo amat lah Gitu Alex Turner Pengasinan Alex Turner Pengasinan Alex Turner Nyablak Itu Idola loh Role Model loh Orang paling keren Yang selama ini Gue liat Itu dia Tapi di samping itu Di samping dari Kekerenannya dia Dan menurut gue Dia jenius Ada beberapa band lain Yang gue juga seneng banget Terutama gitaris Awalnya gue seneng banget Sama Slash Sama Axl Roses Tapi mereka berdua kan Ada di dua instrument Yang berbeda Dan di satu band Gue pengennya Bareng lah gitu Nyanyi sambil main gitar Kayaknya rasanya Aneh aja Gue pengen nyobain sih Jadi vocalist doang Seru Nggak mungkin sih Gue ngeliat Apa Gimik-gimik Lo itu Apa Bahasa tubuh lo Kayaknya Nggak mungkin Lo megang mic doang Iya Nggak mungkin sih Aneh Tapi Itu kan Ketika lo udah dewasa Ya kan Kalau Perjalanan musik Apa Influence musik lo itu Dari kecil Orang tua lo Udah emang Suka musik juga Atau emang Ya lo tumbuh sendiri Di circle lo Awalnya Emang Emang orang-orang rumah Suka banget musik Terutama dari keluarga nyokap Karena memang Bokap-nyokap dulu Tinggalnya sama Sama keluarga dari nyokap kan Terus Yang paling Gila banget musik Itu ada om gue Om Ferdi namanya Om ya Berarti bukan karena bokap Bokap juga Bokap juga Bokap demen GNR Oh GNR Senang banget GNR Nyokap juga senang banget GNR Dan banyak lah Selera musik Yang mungkin gue juga Dengar tau Tapi gue nggak Nggak inget Ya pernah denger pas kecil Tapi ini apa Dan itu dari mereka Cuma kebanyakan Dan yang paling banget Gue contoh itu Dari om gue Sekalipun sebenernya Selera musiknya berbeda Tapi banyak musik Yang gue tau dari Beliau Gitu mas Hadwi Mereka Eh ya Intinya Gue memang tumbuh Di lingkungan Keluarga yang Suka musik Dan om gue main Dan om gue vokalis Vokalis gitaris Sama Enggak aja Kadang vokalis Kadang gitaris Tapi bukan ngeband aktif Pernah ngeband aktif Sampai akhirnya Jadi penyiar Di Bali Berarti emang Tetap di dunia Industri Hiburan Hiburin 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 Minik itih Itu lawakan jadil Lawakan bapak-bapak Ntar lo akan merasakan Jadi bapak-bapak Terus Kedepannya Mau apa lagi nih Dim Kedepannya Ya di luar pandemi lah Pasti lo kan Dari punya lagu Lo udah punya Apa plan sendiri Gue pengen tour Mas Ade Gue pengen banget tour Dan itu bukan tour yang Ya mungkin Mungkin ada beberapa Yang panggung gitu Dan gue gak bisa Gak bisa Ngomong karena Emang belum Belum ada banget Panggungnya Bagaimana Belum ada hilalnya Hilalnya gimana Cuma yang pasti Tujuan utamanya Adalah kafe-kafe Kafe-kafe Yang tempatnya mumpuni Untuk kami bawa alat Bawa drum Bawa full set Alat musik Buat main disana Karena pada dasarnya Gue pengen dim Didenger aja Mereka suka atau gak suka Terserah Tapi kan lo udah pernah Main ke Bandung Yang panggungnya Lumayan gede Ya kan Dan Menurut lo lebih Crowdnya tuh Lebih dapet Yang di tempat Yang pas Gak gede-gede banget Atau emang Yang gede Yang ini kan di luar Belum pada tau Dim ya Iya Tapi kan lo bisa ngerasain Crowdnya gitu kan Crowd paling Berarti Ini ya Mas Adui Tempat dan crowd Seperti apa Yang paling gue inget Yang paling seneng sih Maksudnya Lo kan Kalau lo Kalau menurut lo Di panggung Agak gede Tapi Kurang dapet nih Ini waktu Itu malah gak di panggung Gak ada panggungnya Mas Adui Gue ikut UU Music Fest 2019 Dim tuh ikut UU Music Fest 2019 Gue masih kerja Di toko kopi Baliknya Udah Ngaco kan Chatting Chatting sama Jody Dia bilang Dia mau nungguin gue Sambil ngerjain tugas Dia bilang Mau ngerjain tugas Sambil nungguin gue Terus gue bilang Lo tidur aja Gak apa-apa Kalau misalkan Emang itu Gue datengnya pagi aja Pada akhirnya Gue udah di depan rumah Raffi Jadi Jody sama Raffi tuh Nginep di rumahnya Raffi Oh iya Gue mau ke rumahnya Raffi Biar berangkat bareng Gue sampe di depan rumahnya Gue teleponin Gak diangkat Sebelum dari rumahnya Udah gue teleponin Tapi Dia juga udah ngangkat Dan udah sampe di depan rumahnya Gue telepon Dia gak ngangkatin tuh Beberapa lama Dia klaimnya Udah Ngomong Ke jendela Tunggu sih Gue gak ada ngerap apa-apa Gue kesel kan Dengan keadaan yang sudah tidak jelas Dan kesal Gue balik Gue bilang Udah gak jadi manggung lah Udah gak usah Gak usah ikut UI Lu cari vokalis baru aja Gue bilang gitu Drama-drama anak band Drama-drama anak band Drama anak band yang tidak jelas Yaudah cek cok Terus Ditelepon sama Raffi Yaudah lu ke rumah gue aja Sampai rumahnya Gue disuruh Yaudah maafan Maafan Ternyata cuma salah paham doang kan Yaudah Dan pada saat UI Music Fest itu Apply tuh gak bisa ikut Karena dia kerja Berarti gak pake basis Gak pake basis Sampai ke venue Venue nya di Gue lupa jaksel Cafe apa gitu Nah Kesepakatannya adalah Bawain satu lagu Yang mereka pilih Lagunya tuh Lagunya Fur Judulnya Angel's Eyes Nah gue tau Fur tuh Cuma dua lagu Not enough sama If you know that I'm lonely Nah gue taunya itu doang Yang bukan lo apa Yang bukan gue apa Gue baru dengerin Beberapa hari lah itu Sehingga cerita Disana tuh Seinget gue Gue udah hafal Runutan Gue hafal runutannya Gue hafal Lagunya kayak gimana Dan gue inget banget Gue inget banget Awal versenya tuh Angel's Eyes Gitu Pas manggung Udah intro masuk Jadi Disana juga Gue main gitar sendiri Sambil Vokal Jody Aker jadi main bass Alat juga gak full kan Udah nothing dulu Saja tuh Mas Andi pada saat itu Gue nanya Dede 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 Angel's Eyes Terus gobleng Zed Zed Gua nanya gitu Gua nanya gitu Di depan Dapetarigan Di depan gitarisnya Bangku Taman Sama undari Aduh anji Gua udah merem Terus gue pikir Udah lah Fuck Budah amat Show must go on Show must go on Enjoy the gig aja Udah Gue sambil nengok Bangku belakang ketawa-tawa Bangsat Bangsat Tapi Bauin berapa lagu tuh Bauin dua lagu Satu lagu sendiri Satu lagu sendiri Lagu itu selesai Taman Saduy Gua udah ketawa-tawa doang Gua bilang Gua bilang disitu Makasih banyak Masih ada yang tepuk tangan ya Ternyata Terus pada ketawa kan Karena gua logatnya nge-nge gitu Saat itu Fur tuh band keren ya Keren banget Tapi gua minta maaf Gua gak bisa sekeren mereka Gue bilang gitu Terus gue ketawa-tawa Terus Gua inget banget tuh juri-juri Ketawa-tawa Taman nunjuk-nunjuk Ah anjing lu gila Katanya gitu Yaudah nih Gue juga minta maaf Orang yang main bass disini tuh Bukan bass is dim Tapi Dia tuh gitaris gua Basis gua gak bisa dateng Kita gak Terpaksa Iya We're not in the full Proper Position Right now Kalau gak salah Gua ngomong kayak gitu Terus gua bilang Ini lagu dari kami Lagu band kami sendiri Eh iya bener Gua bilang kayak gitu Terus main Terus diem tuh Tiba-tiba Kayak gua ngerasa kerawatnya Sepi aja gitu Kayak merhatiin Nanyi Gua ngerasa keren gitu kan Udah selesai main Terus jurinya pada berdiri Tepat tangan Terus dia bilang Langsung megang mic tuh Gak disuruh Gurut anjing Emang gua tau Lu pasti nyimpen sesuatu Nih gitu Dia bilang Berarti Juri-juri itu Melihat potensi lu Melihat potensi Dan dia nanya kayak gini Pertanyaan gua Kalau lu adalah Kan lu vokalisnya nih Lu yang ngomong aja ya Itu Yang gak bisa gue jelasin adalah Gua bener-bener ngecekin diri gue sendiri Dim Si Jody Dan Raffi Terutama Raffi Karena gua sabel Dia beatnya gak masuk Gue cengin aja Bodoh amat Berarti sepenuhnya Buat kesalahan lu Sepenuhnya bukan kesalahan Kesalahan gua Karena gua gak hafal lirik Dia juga jadi Bete lagi Mayana kali ya Mikir Bete sih gak Oh ngeraba Ngeraba bener Karena pas gua nek Udah ya anjing-anjing Boam Semua anak band Pernah ngalamin itu Dia Bang David tuh nanya gini Pertanyaan gua ngapain lu ikut kompetisi Kompetisi kayak gini Ini bukan tempat lu Gua ngarepin itu lu udah punya album Terus Lu magung dimana Gua nonton Terus gua bilang Ya gua emang punya Emang Emang rencananya gua pengen didengar Bang Gua bilang gitu Dan gua berharap Kalo emang Kalo emang Dim bisa masuk final Gua bisa ngeluarin Sepenuhnya apa yang Harusnya dim bisa kasih Gua bilang gitu Lu ngerasa Ya gua band baru Ya ini yang bisa gua lakuin Terus abis itu Itu udah tau-tawa doang tuh Abis itu langsung Buain ke lagu Lagu sendiri kan Iya abis lagu sendiri kan Dia tanya-tanya Terus turun Bukan Iya set Bawa alat lah Beres-beres Instagram Dim ada yang DM Ada orang nanyain tuh Ini band Gua mau ngobrol dong Terutama sama vokalisnya Tadi gitu Gua mau ngobrol sama anak-anak ini Gimana Yang nyautin waktu itu Masih Manager lama Masih si Ica Udah tuh Ngobrol 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 Dia bilang Kalo lu mau ikut gua Buat bikin Rekaman Lu gak boleh menang UI Kalo lu menang Kalo lu menang acara ini Lu gak bisa ikut gua Kata dia gitu Terus gua gak Gak Dengan polosnya Iya-iya aja kan Pada saat itu Tergiur Tergiur gitu Gua bilangnya ke anak-anak Kalo emang dia pengen Band yang bagus Ngapain dia Nyuruh kita Untuk gak profesional Kayak gitu Singkat cerita Final selesai Udah sama apply tuh Udah seru banget deh Habis itu Gua kejar nih Orang ini Gak dibalas Dibalas Tapi Apa Akhirnya di UI Music Face itu Gua peringkat 3 Peringkat 3 Dengan Lirik yang tidak sempurna Beda Beda panggung kan Udah sama apply Udah sama apply Waktu itu Yang menang Coltrane Yang peringkat 2 Remaja senyum Itu peringkat 3 nya Dim Jadi gua sedang gitu Isinya anak-anak rawa bangun Ternyata senior-senior gua lagi Yang gak disitu Terus Motor Abis motor Enggak lu gak boleh Rilis fisik Gua ada rencana Kayak gitu sih Mas Ado Cuman belum Belum kepikiran Karena belum Kelihatan Hilang Merchandise Akan Itu yang Lebih mungkin tuh Tapi kayaknya sih Akan bareng sama Rilis fisik juga Tapi gak apa-apa lu Bikin Apa Berapa desain Gitu Gak apa-apa Kan lu sama sekali Belum punya Merchandise Maksudnya Lu udah rilis Dengan tadi yang lu bilang Udah berapa ribu Yang ngeplay Itu termasuk bagian dari Nyari engagement juga ya Mas Ado Iya dong Lu harus jadi tau Siapa aja yang suka lu Gitu kan Siapa aja Yang ngedengerin Semua sampai habis Gitu kan Dengerin ya Nanti kita taruh Gue taruh di deskripsi Gitu Mas Ado Abis tour Rekaman lagi Abis tour Gue pengen istirahat dulu sih Karena Mungkin Kalau misalkan Pemikiran Simpelnya Sebentar lagi Gue akan lulus kuliah Amin Pasti lulus Oke Mungkin enggak Bentar lagi Gue akan lulus kuliah Terus tour Itu punya apa ya Mas Ado Terus tour Setelah tour Gue pengen Gue pengen istirahat dulu lah Sama anak-anak Buat mikirin materi baru Mungkin Atau nyari sound baru juga Mungkin jadi ada keyboardnya Atau jadi ada trompetnya Gitu Ini enggak apa-apa It's okay Lo nanti Pengen Dim yang lebih berbeda Abis tour Ya kan Kalau itu kan Panggung-panggung lo inget Impian Panggung impian lo Dimana Gue pribadi Mas Ado Iya lah Gue pengen Di Lola Paloza Lola Paloza Gila itu keren banget Pasti Ada target Enggak Enggak ada Kalau Indonesia Kalau Indonesia Apa ya Oh gue pengen Main di Sound Soundrenalin Soundrenalin Iya soundrenalin Mudah-mudahan Tercapai Amin Amin Mungkin Udah Lumayan panjang Durasinya nih Tadi kita udah ngomongin Alex Tuner Pengasinan Alex Tuner Nyablak Udah ngomongin Dia latihan Disini Dengan dua band Berbeda Rekaman disini Dengan dua band Berbeda Ngomongin Rekaman disini Prosesnya Gimana Terus Akhirnya Tadi Panggung Yang paling dia inget Yang di UI Music Fest Ui Music Fest 2019 Yang dia Nggak apa lirik Kalau gue Jadi vokalis gue Udah gue pecat Tapi sehari doang Tapi saya yang bikin band Oh iya Eh banyak loh Iya Banyak Masa kita mau Gossip Underground disini Banyak yang bikin band Yang dikeluarin Onet Ntar bisa di Oke Terima kasih banyak Buat Ezi Di follow juga IG nya Dim Dim apa Di Dim Underscore Your Thought Sik Youtube Youtube nya juga sama Dim Spasi Your Thought Spelling nya sama URTHO UGHT Nanti gue taro Di deskripsi Disini Jangan lupa follow IG nya Benji Studio Terus Facebook page nya Sama Youtube nya Disubscribe Insya Allah Insya Allah Bakal Banyak Obrolan yang Ngalor Ngidul Benen Nanti ada juga Sama Ezi Gue mau review pedal nya dia Sound nya dia Kayak apa Pasti Bakal aktif Terus Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mas Ade Sukses buat dim nya Siap Terima kasih buat Benji Studio Lu harus lihatnya disini Gokil Oke terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh